Karena dia waifu dan dia lucu, pake baju sekolah, school uniform Genrenya mantep banget nih kalo dicari ya kan Tapi guys, sebelum kita lanjut ke videonya Buat kalian yang pengen top up games legal, aman, dan juga terpercaya Kalian bisa langsung ke website-nya sunskygamingshop.com Atau di Instagram juga ada di Bisa juga di Whatsapp yang nomornya bakal gue kasih disini Kalo misalnya kecepetan atau gak keliatan Kalian bisa langsung cek di deskripsi yang ada di video ini juga Disini kalian bisa top up League of Legends Wild Rift Yang pastinya pilihan nominal top up-nya juga udah banyak banget Bahkan metode pembayarannya juga udah banyak disini Selain itu, kerennya tuh udah bisa ada juga yang proses otomatis Buka 24 jam buat di game yang terpilih yang ada disini Banyak banget pilihan game mobile-nya Bahkan dari aplikasi pun ada semuanya di sunskygamingshop.com Jadi tunggu apa lagi langsung aja top up di sunskygamingshop.com Oke guys, balik lagi bersama gue lihan dan kita kali ini bakal bikin konten MOBA Multiverse Dan tema hari ini tuh serigala ya Jadi gue disini kasih foto ganteng-ganteng serigala ya Galang, Naila Karena di setiap MOBA tuh selalu ada pasti hero yang punya unsur serigalanya Entah dia itu serigala itu sendiri Entah dia bisa berubah jadi serigala Jadi kayaknya bakal menarik banget kalau misalkan gue bikin list-nya Tapi disini gue juga bakal masukin rubah Karena rubah itu kan mirip-mirip gitu ya sama serigala Dan MOBA-MOBA yang jejepangan gitu Biasanya tuh nggak ada serigalanya, malah ada itu rubah Jadi gue masukin aja biar list-nya lengkap Game-nya juga makin banyak dan juga makin seru konten ini Daripada banyak bacot, mendingan kita langsung aja nih Kelis hero-hero apa aja yang bertema serigala atau rubah Let's go! Seperti biasa kita bakal ke MOBA sepuh dulu ya kan Dota 1 ya, Warcraft Frozen Throne Biar hormat sama sepuh Disini ada Benhello atau Likantrop Dia ini tuh manusia serigala Bentukannya tuh merah kayak begini Terus dia pake jubah ada rantainya Dan juga ada buntutnya di belakangnya Buat skill 1 si Benhello ini atau Likantrop itu Dia ngesummon 2 serigala yang punya magic resistance Terus dia juga ada permanent invisibility Jadi nggak keliatan kalo misalkan dia nggak nyerang Jadi kalo misalkan lu summon Bentukan serigalanya di atas 1 tuh bakal hitam kayak begini Dan ini bisa lu gerakin gitu ya Buat nyerang-nyerang begini Kalo misalkan lu summon lagi yang itu hilang gitu Jadi maksimal cuma 2 doang Buat serigala yang ada di summon sama si Likantrop ini Terus buat skill 2 itu namanya Hull Dia itu bakal ngeredus armor sama attack damage musuh Di range 2000-an aja Jadi di sekitar si Likantropnya Gitu ya Nah tuh ya Jadi si serigalanya bakal ada attack tambahan gitu kan Kalo misalkan dia pake Hull Nah ini kena nih tuh nih Kalo misalkan kena efek Hull Dia bakal ada tandanya begini nih Bisa liat ya Tuh Musuhnya bakal kena efek Fear lah bisa dibilang ya Cuman disini bisa gerak Fearnya Terus buat skill 3 itu namanya Feral Impulse Ini tuh buat buff Silikantropnya Dia skill pasif Jadi bakal nambahin 50% attack buat Silikantrop Dan juga buat summon unitnya Gitu ya Jadi serigalanya bakal dapet attack tambahan juga Kalo misalkan lu udah maksimalin si Feral Impulse-nya Buat Ultimatenya namanya tuh Shape Shift Dimana Silikantrop ini bakal berubah jadi serigala Dia dapet attack speed Dapet movement speed Dapet night vision juga Di Dota tuh ada vision Jadi vision tiap hero itu beda-beda Nah Silikantrop kalo misalkan berubah jadi serigala Dia bakal dapet night vision yang lebih luas dibandingkan hero lainnya Jadi misalkan hero lain tuh gelap Silikantrop ini bakal dapet night vision yang lebih luas Lebih jangkauannya lebih gede lah Lebih keliatan lah sekitarnya Terus dia juga bakal ngasih chance critical Buat Silikantropnya jadi serigala Terus juga buat serigala Atau summon unit yang dimiliki sama Silikantrop Karena di Dota tuh ada item yang bisa nge-summon unit Kita bakal coba dulu Berubahnya kayak gimana Dia bakal berubah jadi serigala ungu kayak begini Tuh jadi kenceng banget ya Larinya lo bisa liat ya Tuh larinya bakal kenceng Terus attack speed juga bakal kenceng banget Ada critical-critical ya Yang merah-merah ini tuh damage critical gitu ya Buat Silikant dan juga serigala-serigala itemnya Sekarang kita ke Dota 2 dulu Sebelum kalian lupa sama bentuk Likantrop yang ada di Dota 1 Dimana disini tinggal Likantrop doang Namanya Tropnya gak ada Benhellonya gak ada Dan bentuknya sekarang kayak abangnya Wolverine Punya berewok kayak begini Terus ada giginya keluar juga Ada taringnya Terus senjatanya juga cakar kayak Wolverine Dimana dia masih ada unsur merahnya Tapi di bajunya Di bajunya yang agak sobek-sobek juga begini Terus ada bulu serigalanya juga disini Buat shape shiftnya Dia bakal berubah jadi warna merah Bukan warna ungu lagi Terus summon wolfnya juga bakal kayak begini Bentukannya hitam gitu ya Warna wolfnya Terus kalo misalkan pake skin Bakal lebih horror lagi Bakal lebih sangar Gue lebih suka bentukannya kayak begini Dimana palanya pake pala serigala Terus shape shiftnya juga ada skinnya juga kayak gini ya kan Kayak kena-kena panah gitu nih Keren banget Sama wolfnya juga mirip-mirip gini ya kan Sesuai tema sama skin yang gue pake ini Buat skillnya kurang lebih sama Dia bisa nge-summon wolf kayak gini Kalo misalkan nyerang dia keliatan Cuman kalo misalkan lagi gak nyerang Dia bakal invisible Permanen gitu kan Jadi bisa buat nge-matah-matahin musuh juga Dan jangan nyalain auto-tagnya Biar kalian bisa ngeliatin musuh itu ada dimana Kalo misalkan lu summon lagi ya Yang itu bakal mati gitu kan Nge-summon yang disini Skill 2-nya itu haul juga Cuman disini tuh lebih serigala gitu ya Awuu gitu ya Jadi serigala banget gitu kan Terus musuh juga bakal ada efek fear Dimana tuh bakal nyala di tangannya Dia bakal kena reduce armor sama Damage dia bakal kereduus Terus yang disini juga Feral Impulse Sama juga ngebuff buat likantrop sama summon unitnya Yang terakhir si FCV tadi gue ada yang lupa Dimana dia itu gak bisa kena efek slow Jadi kalo misalkan dia berubah jadi serigala Dia gak bakal bisa di slow sama apapun gitu ya Kecuali di stun Di stun masih bisa Cuman kalo misalkan di slow Dia bakal gak kena efek Larinya bakal kenceng Berubah jadi serigala Larinya kenceng banget Langsung jadi GGS nih Langsung berubah jadi serigala Text speednya nambah Buffet sama juga kayak tadi Terus disini juga ada Talent namanya Dimana lu bisa nambah-nambahin Itu bisa baca sendiri gitu kan Wolfnya bisa jadi 4 Buset Jadi 4 biji Kalo misalkan di Dota 2 nih Udah level 30 Karena Dota 2 tuh Udah sampe level 30 ya Buat semua Hero-heronya gitu ya Terus kalo misalkan lu beli agak name shard Dia bakal nambah efek tambahan Buat sih summon wolfnya Dimana bakal ada 1 wolf Yang gak bakal bisa kita kontrol sama sekali Buat bantuin creep itu nge-push Jadi disini kan ada 4 wolf gitu ya Yang buat kita bawa-bawa Terus disini bakal ada wolf Yang gak bisa kita kontrol gitu Jadi dia bakal maju sama creep wave Yang ada di lane tersebut Dan kalo misalkan kalian beli item Yang namanya agak name shifter Dia bakal nambah 1 skill lagi Yang namanya itu wolf bite Dimana kalian tuh bisa ngegigit temen Dan juga ngerubah temen Jadi serigala Disini ada pentem assassin Dan juga disini skill bisa liat ya Ngedagger Terus blink gitu kan Buat skill si pentem assassin ini Dan juga dia ada pasif critical Yaitu cop the grace Dimana kalo misalkan kita kasih Yang namanya wolf bite Disini juga bakal ngasih lifesteal Yang dimana kalo misalkan carry Kayak pentem assassin ini dikasih Sama shapeshiftnya si Likan atau wolf bite nya Bakal jadi OP banget Kita rubah jadi pasukan serigala guys Bisa merubah temen jadi serigala Dan masih bisa pake skill Bisa nge-blink Ini serigala bisa nge-blink nih Tuh Trot, trot, trot Keluar critical dari cop the grace nya Karena tech speed juga kencang Kalo misalkan si pentem assassin ini nge-blink Jadi bakal mantep banget Nih pasukan serigala Let's go Langsung digigitin serigala Udah kayak develop GGS beneran ini Atau twilight lah yang benernya lah Ini bakal keren banget sih Kalo misalkan lu lari begini gitu kan Terus bersuara gitu Wuuu Gitu kan Langsung ngejar musuh kayak gini Gila ini Likan Dota 2 Emang mantep banget Kalo misalkan build aganim ya guys ya Sekarang kita di Heroes of New Earth Disini ada hero serigala Yang keren banget Namanya itu Gemini Dan dia punya 2 elemen Ada elemen es sama elemen api Kalo misalkan biasanya dia bakal netral kayak gini Attacknya bakal netral kayak gini Biasa aja Cuman kalo misalkan dia lagi pake skill Itu bakal ada panas dinginnya Tuh bakal ada 2 elemen es sama elemen apinya Disini serigalanya Terus skill 2 nya Namanya itu Twin Fanks Dia bakal ngebelah diri kanan sama kiri Terus nge-damage juga Dan juga bakal nge-blink ke depan Jadi bentukan indikatornya bakal kayak begini Kalo misalkan dia bakal ke depan Bakal begini Set Ngebelah diri Anjay mabar Set Nah itu gak kena Jadi harus ada di sampingnya Kalo misalkan disini bakal kena damage Set Tapi damage nya beda Yang disini Esnya disana api gitu ya Ini Hero GG banget coy Ini hero seru banget maininnya Terus skill 3 nya itu namanya elemental force Dimana dia bakal ngerubah status dia Jadi status yang lain gitu Misalkan strength jadi armor penetration 3 agility jadi movement speed 1 intelligence jadi cast speed Jadi buat pasif si Gemini nya Dan ultimate nya Dia bakal ngebelah jadi 2 serigala Dimana namanya itu fire and ice Dia bakal rubah kayak begini Yang 1 api Yang 1 es Jadi bakal beda skill lah Yang ini es Kepisah jadinya semuanya Ini bakal Kedepan gitu ya Ini juga sama gitu Cuma disini api Dia juga bakal ngeblink juga Sama skill 2 nya juga Bakal sama kayak yang es tadi Ini Dia bakal depan gini Gue harus ada targetnya Buat dia ngeblink ke depan Terus misalkan dia pake skill 3 Dia bakal Nyambung lagi ke serigala yang belakang Jadi keren banget coy Kepisah gini anjay Keren banget bisa buat dibagi farming Misalkan 1 farming disini Yang 1 farming disini Pokoknya keren banget coy Sumpah Ini Gemini tuh Main ini tuh seru banget Cuman susah banget Main control unit kayak gini tuh susah banget Kalo misalkan deket lagi Lo pincet R lagi Dia bakal nyatu lagi jadi 1 Anjay Keren abis gak? Keren abis gak bro? Gue pengen nih gini-gini Unik banget nih Di MOBA Kayaknya belum ada dah Susah ya bikin control unit Di MOBA mobile Maksud gue tadi MOBA mobile tuh belum ada nih Control unit kayak begini nih Yang bisa digerakin pisah begini tuh Gak ada nih Kan bingung gitu ya Kalo misalkan digerakin pisah begini Kalo misalkan main di MOBA Pasti bingung gitu ya Gimana menurut kalian? Gemini ini keren banget Atau biasa aja? Menurut gue sih ini keren banget Dan sekarang kita kembali Bater PS Disini ada Fenrir Yang bentukannya tuh keren banget Ini pertama kali gue main smite dulu Pas masih ada server Asia Gue tuh main Fenrir Dan ini hero Seru banget gitu ya Buat pemula Buat newbie Itu Rumaian ramah lah Walaupun disini tulisannya average ya Rata-rata ya Tapi ini hero seru banget dimaininnya Mendingan kita langsung aja liat Skill buat si Fenrir ini Let's go Buat bentuk in-game nya kayak begini Buat si Fenrir Keren banget Gue lumayan suka ya Sama bentuk-bentuk Serigala Karena Serigala keren banget Terus skill 1 nya tuh kayak gini Lompat Nah lu bisa memperin musuh Pake skill 1 Skill 2 nya tuh buff Dia ngaum Terus bakal ada buff attack Sama dapet lifesteal juga Buat Fenrir nya Tangannya bakal keluar api Kayak begitu Terus skill 3 nya tuh bakal lompat Cuman beda sama skill 1 Kalo misalkan dikena sama musuh Dia bakal nyakar-nyakar 3 kali 1, 2, 3, 4 Atau 4 kali ya Coba kita hitung lagi 1, 2, 3, 4 Oke 4 kali buat skill 3 nya Ultimate nya dia bakal berubah gini Jadi gede Terus gigit musuh Buat nyulik ke arah belakang Gitu ya Buat nyulik ke arah tower Ke arah mana gitu Ke arah temen-temen lu Dan dia juga bakal imun Kroad control Kalo misalkan dia lagi pake ultimate Ih lah Fenrir Keren banget Anjay Sekarang kita udah di League of Legends Dan disini ada Warwick Kita pake yang di client mobile nya aja Karena Warwick ini udah masuk ke mobile Dan dia itu serigala Dia itu werewolf Yang keren banget Mirip-mirip sama Fenrir nya Gue suka banget sih Sama si Warwick ini Dan skillnya kira-kira kayak gimana Kita langsung liatnya Buat skill si Warwick ini Betukin game nya bakal kayak gini Buat si Warwick Kita liat dulu Dari skill 1 nya itu ngapain Bisa ditahan Jaw of the beast Terus dia bakal ngegigit musuh kayak begini Alright Buat skill 2 nya gak bisa dipake Kalo misalkan kita lagi gelut sama musuh Cuma kalo misalkan kita lagi di luar pertarungan Kita bisa pencet skill 2 nya Dan bisa ngasih track keberadaan musuh terdekat Tuh bakal ada darahnya yang kecium Dan dia bakal lari begitu ya Pake 4-4 kakinya Nah kayak begitulah Buat si Warwick skill 2 nya Cuma skill 2 nya itu juga punya pasif Dimana kalo misalkan ada musuh yang darahnya itu di bawah 50% Warwick juga bakal ngasih sinyal track Ke arah musuh tersebut Terus juga bakal nambah tech speed Buat si Warwick ini Ke arah musuh yang darahnya itu Sekarat banget gitu ya Jadi kita bakal sekaratin si Geren nanti Kita bakal liat dulu skill 3 nya Skill 3 nya itu dia bakal ngereduce damage kayak begini Dan kalo misalkan udah meledak Bakal ngasih efek fear Dan juga ada slow 90% buat skill 3 nya Nah ini si Geren nanti sekarat nih Lu bisa liat ya Ada track nya Dia makin kencang Skill ultimate juga makin jauh Kali ini jaraknya Lu bisa liat ultimate nya Dia bakal maju terus ngegigit ke arah musuhnya Jadi kalo misalkan lagi makin kencang Skill nya juga makin jauh nih Masih gak kena bro Dar 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 Jadi itu skill si Warwick Emang nih serigala banget yang haus akan darah gitu Welcome to Mobile Legends Bang Bang Ada Roger Sumatra Lu bisa liat ya Ini hero bisa berubah jadi serigala Dari bentukannya tadi ya kan Cuman disini kalo misalkan dia lagi jadi orang Attack nya tuh jadi range Bukan jadi melee gitu ya Buat si Roger ini Mending kita langsung liatnya nih Buat skill si Roger Itu kayak bagaimana Dan ini bentuk Roger Sumatra Yang ada di Mobile Legends Kalo misalkan lagi jadi serigala Dia bakal bawa pistol kayak gini Nembak-nembakin pelurunya Jadi range Skill 1 nya bakal ada Slow sama damage nya juga Skill 2 nya bakal nambah Movement speed buat dia Dan juga si Roger tuh punya pasif ya Dimana tembakan yang lagi range ini Bakal ngasih slow 10% Sama dia juga bakal ngasih damage lebih gede Dari darah HP yang hilang ke arah musuh Jadi kalo misalkan musuh makin sekarat Damage udah hilang berapa Damage nya makin sakit Skill 3 nya itu Ultimate nya berubah jadi serigala Terus ada damage nya Skill 1 nya ngeblink kayak gini Nah pas lagi bagian Segala lagi garu-garu kayak gitu Dia bakal invulnerable Atau gak bisa diserang sama musuh Dan juga kalo misalkan dia ngekill unit Atau ngekill hero Skill 1 nya bakal ngurang cooldown nya Skill 2 nya bakal ada buff Ngasih buff buat si Roger ini Dan juga kalo misalkan ada musuh yang sekarat Dia bakal ngasih tau target musuhnya ada dimana Tuh bisa keliatan tuh Dari skill 2 nya si Roger Agak mirip sama Warwick ya Gue liat liat ya Cuman begitu dia bakal nyari musuh Larinya juga begitu jadi kenceng ya kan Dia bisa nge-reveal musuh yang darinya sekarat Dan kurang lebih ya skill Roger itu Seperti ini Ya cuma 3 skill nya guys ya Jadi emang cuma sedikit banget skill buat Game-game MOBA HP gitu ya Skill nya gak terlalu banyak Kita geser ke arena Ovalor Disini ada hero yang namanya itu Liliana Dia itu rubah ekor 9 atau Cubic Dan dia itu hero Mitch Bawa payung kayak begini Dan kita bakal langsung liat skill nya aja Karena ini juga lumayan keren Dan bentuk in game nya tuh kayak begini Dia ada ekor nya di belakang Kayak jubah begitu Terus dia itu hero range Jadi pukulan dari jauh Skill 1 nya itu ada peledakan kayak gini Dia hero magi Bisa di combo sama skill 2 nya Jadi stone terus pecahin kayak gini Kalau di combo damage nya bakal lebih sakit Terus ultimate nya itu di berubah jadi rubah Yang dimana skill nya juga berubah semua Dia bakal nge-dash Berubah jadi rubah Skill 1 nya bakal ngegarung Kalau misalnya kena-kena musuh Dia bakal ada enhance basic attack Jadi cepet serangan ya Tuk-tuk-tuk gitu ya Skill 2 nya bakal nge-dash kayak gini Jadi bisa di combo sama skill 2 Skill 1 cakar-cakar berubah Bakal ninggalin pecahan lagi Pas berubah jadi manusia lagi Terus kalau misalnya skill 2 yang rubah itu Kena karam musuh Dia bakal ada tambahan skill lagi Dimana bakal ngasih efek bola biju dama Bakal bola biju dama begini Dimana bisa lo pencet lagi 2 kali Ada bolanya yang terbang Biar lebih jelas Gue jauhin lagi Jangan nyerang gue dulu jamet Nah serang kayak gini Yang gerakan bolanya pun lambat Gue kesel banget sama dia Nah gini Bola itu lambat banget kayak gini Jadi lo bisa combo sama skill dia Pas berubah jadi manusia Buat nge-stun sama ngasih Skill 1 nya gitu ya Karena ini si Tenpa Biri Tebel banget gitu ya Jadinya kita didorong-dorong Sama hero kampret ini gitu kan ya Puldakin pada lo Bener gue kesel banget Sama bot-bot yang ngeselin kayak gini Inilah bot si Liliana guys ya Ini seru juga nih buat mainin ya Dan di Onmyoji Arena juga ada Hero atau Shikigami Yang bisa berubah jadi Serigala atau rubah Kalau disini Namanya itu Hakuzosu Dan dia itu bocil Bajunya keren banget Kayak kimono-kimono gitu Terus dia ada buntut Serigala atau rubahnya Karena buat si Hakuzosu ini Itu bukan rubah ekor sembilan Dia cuma rubah ekor dua doang Buat bentuk in-game-nya Ini Shikigami keren banget Bocil Serigala ya Gimana dia tuh Masih jadi hero range kali ini Serangannya dari jauh Skill 1 itu kayak Ngelempar projectile Yang ngasih mark karamusu Dan nih api tulisannya ngebakar Gue kurang tau juga Ini mark bakal ngasih apa gitu ya Kayaknya bakal ngasih damage tambahan Terus skill 2 nya itu Ngasih efek slow kayak gini Area Yang ngasih efek slow karam musuh Terus skill 3 nya itu HP regen Dia bakal nge regen HP Buat si Shikigami ini Terus ultimatenya Dia bakal berubah jadi rubah Lompat sambil berubah jadi rubah Kayak begini Terus setiap cakarannya itu Bakal ada mark Di atas kepala musuhnya Kalau misalkan marknya makin banyak Damagenya makin sakit Tuh ada 3 mark ya Setiap cakaran dia Bakal ngasih damage Lebih sakit lagi Terus skill 1 nya Dia bakal lompat kayak gini Terus bakal nge-NN Bisa ketek Kayak Liliana tadi Gini lompat Terus ada basic attack nya Nah kayak begitu Terus skill 2 nya itu Bakal nge-gigit Gigit kayak gini Abis itu skill 3 nya shield Jadi buat jadi manusia Pas mode bocil itu Dia nge-heal Pas lagi jadi si rubah ini Dia bakal ngasih shield Buat si Kigami Ultimate nya lagi Kita bakal berubah Jadi orang lagi Kayak begini Tar 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 Gigit KB Anjay Dan kita lanjut ke mobile Yang lebih penuh inspirasi lagi Dari mobile legends Ada heroes evolve disini Ada hero yang namanya itu Wolfram Bentukannya kayak gini Dia werewolf Warna ungu yang punya armor Dan uniknya itu dia punya ultimate Yang ngasih buff Dengan 3 buff yang berbeda Dimana lo harus naikinnya Itu harus milih-milih Ada tyranny Ada blackout Ada bloodlust juga disini Dan ini bakal ngasih efeknya berbeda Ada regen Ada invisibility Ada juga bonus damage Yang segala macemnya Dan juga kalo misalkan lo naikin Lo harus pilih-pilih dulu nih Lebih butuh yang mana Buat skill ultimate nya Yang gue naikin semua dulu ya Buat ultimate nya Karena kita bakal ngeliat Skill-skillnya Wolfram Kalo misalkan dia udah full skill Kayak gimana skill nya Skill 1 nya itu dia ngedash Bakal lompat musuh ke musuh kayak gini Mirip sama Warwick ya Skill nya ya Buat skill 2 nya dia bakal ngestun Dia bakal nyakar Cuma kalo misalkan dia itu single target Bakal ada efek stun nya Kalo misalkan lagi rame ya Kena banyakan gitu Gak ada efek stun nya Cuma kalo misalkan musuhnya cuma 1 Dia bakal ada efek stun nya Kita tunggu dulu musuhnya sampe dateng Sambil kita liat Skill ultimate nya Dimana dia bakal ngilang Karena udah kita naikin juga buffnya tadi Kayak begini Ilang cuma 5 detik doang Buat si ultimate nya Bakal muncul lagi Cuma larinya bakal masih cepet kayak begini Buat si Wolfram nya Kita bakal lompat Kita bakal stun Bakal ada efek stun nya Cakar lagi Ini Wolfram itu hero jungle ya kan Terus ya gue suka sih Animasi animasi serigala nya Ini kalo misalkan lagi lari Itu bentukannya begini semua Dan Heroes Evolve ini lumayan bagus ya Buat grafiknya ya Lo bisa liat nih smooth banget Gue gak tau sekarang ini masih rame Atau engga game nya Atau kalian masih ada yang main Heroes Evolve Coba komen di bawah Arnold of Kings Atau King of Glory ya Ada hero yang bawa serigala Cuman sebenernya serigala itu Nggak ngaruh-ngaruh amat di in-game Cuman karena bentukannya keren Dan juga pengen Masukin MOBA ini Jadi gue masukin hero ini Yang gue lupa nama hero nya apa Buat kalian yang tau Langsung komen di bawah aja Kita bakal langsung liat skill-skill nya Jadi serigala itu Cuman ditunggangin doang Kayak begini Dan dia punya pasif Kalo misalkan masuk arah rumput Dia bakal ngasih pasif Buat si penunggang nya Dan juga buat serigala nya Larinya jadi kenceng kayak gini Kalo misalkan masuk rumput Lo bisa liat tuh Lari jadi kenceng ya kan Jadi serigala nya guna-guna dikit ya kan Terus serangan si penunggang nya Juga bakal berubah Yang biasanya itu kayak gini Kalo misalkan masuk rumput Dia bakal 3 kali serangan panahnya Dan juga ada mark Dia bawah musuh Kalo misalkan itu pecah mark nya Serigala juga bakal kenceng larinya Nah jadi serigala ini tetep berguna ya gitu ya Buat skill 1 nya Dia bakal nge-reveal musuh Pecahin burung kayak gini Kalo di League of Legends kayak Ace Kalo misalkan di AOV kayak Lindis Tapi ini dilempar ke depan tuh Jadi kayak AC yang ada di League of Legends Dilempar ke depan burungnya Kalo Lindis tuh cuma di daerah sekitarnya dia doang Skill 2 nya tuh ngasih trap kayak gini Kalo misalkan trap yang meledak Ngasih damage Ada slow nya juga Ngasih damage sama slow juga Ultimate nya dia panah-panah aja gitu Kayak gini tuh Bisa di spam karena ini gue no cooldown ya Dan ini lebih sakit guys Panahnya tuh Cepet banget lagi tuh Kalo misalkan kena panahnya Dan ini sakit banget coi panahnya Kalo misalkan udah jadi hero nya Nah kayak gini Lempar-lempar panah Lempar-lempar panah Main pasif Pokoknya lari-lari ya kan Posisioning hero ini tuh Mainnya kayak gitu doang Lari-lari masuk rumput Pokoknya hero ini tuh berhubungan dengan rumput ya Kalo misalkan gak ada rumput gitu Itu bakal susah banget Karena larinya tuh pelan Dan dia gak punya escape tools lagi Selain flicker gitu Kalo misalkan lumayannya tuh di land Fanglory Siapa yang gak tau hero ini Hero ini tuh fortress namanya Dan dia tuh hero captain Atau support-support gitu Dimana itu Dia itu bentukannya keren banget Serigala yang lumayan sering gue pake dulu ya kan Cuman di 5 lawan 5 nih Ada skill tambahan Ternyata yang beda sama 3 lawan 3 ya Dimana kalo misalkan dia skill 1 Gigit gini Dia bakal ngesummon wolf nya Kayak ultimate nya Terus skill 2 nya masih gigit Dan juga ngasih efek bleed Karena musuh Kayak darahnya tuh bocor Kayak begitu Kok misalkan dicakar sama si fortress Dan ultimate nya Dia bakal mengaum Dan juga ngesummon wolf Yang banyak banget Seinget gue di 3 lawan 3 Cuman 2 Cuman ini banyak banget Tuh ada berapa tuh Ada 5 serigala Kayak likantrop di dota Keren banget gue Kangen banget coy Bisa main vanglory Tolong ya Super evil megacrop Eh crop lagi Super evil megacrop Tolong bangkitkan Ini game kembali ya kan Biar kita bisa main lagi Kasih progresnya main ranket Coba ya kan Kalian komen lagi Lagi-lagi komen Komen kalo misalkan vanglory Bakal bangkit lagi Dan kalian mau vanglory Bangkit lagi Let's go Komen dan juga like video ini Subscribe Marketing enjing Jangan lupa pokemon unite Juga punya nine tails Disini ada alolan nine tails Yang dulu awal-awal juga udah ada Dari sejak rilisnya pokemon unite Kita naikin dulu Ampe dia full ya kan Ampe jadi ekor 9 Kita naikin sekiranya Pilih-pilih aja Avalance Blizzard Yang satunya aja Sama unit moving Kita liat Dan juga di pokemon unit itu Ada yang unik Dimana setiap pokemon itu Tiga attacknya itu Bakal ada enhance basic attack Yang beda Serangannya Kalo misalkan ada kuning gini Yang ketiganya bakal Beda serangannya Ada es batunya lebih gede Terus buat skill satunya Dia bakal Ngasih efek kayak gini Tuh ya kan Serang begitu Ada efek bekunya juga Freeze nya Skill 2 nya yang Blizzard Oke Dia bakal ngelempar es juga Kayak begini Dan ultimatenya terakhir Anjay Pecah kayak begitu ya Buat ultimatenya si Alolan Knightless ini Gue gak tau sih Kalian tuh ada yang Main Legend of Ace atau enggak Cuman disini ada hero juga Yang namanya itu QB Ya QB aja Kayak begini Fury-fury gitu kan Cewek Dan juga punya ekor 9 Dan skillnya kayak gimana Kita liat aja langsung Buat skill-skillnya si QB ini Apakah dia bisa berubah juga Jadi rubah Atau tidak Kita liat aja Mopa ini sebenernya unik banget Karena tuh itemnya tuh Pake kartu ya di Legends of Ace ini Cuman gue masih belum paham Betul gitu kan Tentang kartu-kartuan ini Cuman Ya itemnya tuh kartu disini Ya kita bakal langsung liat aja Buat skill-skill dari si Hero ini Yaitu QB Jadi hero ini tuh Hero range Kayak begini Dan skill 1 nya tuh bakal Oke ngelaser Nih QB dari jaman mana ini Cyberpunk anjay Gini terus dia bakal Ada ngedodge ya Kalau misalkan kena Kara Hero Oke ngedodge gini Skill 2 nya Hadoken ya Skill 2 nya Hadoken Terus bisa dipake 2 kali Kalau misalkan kena Kara Hero Oh gitu Ada lingkarannya lagi Kalau misalkan kena ke hero Kalau misalkan gak kena Gak bakal ada Nah begini Terus ultimate nya Dia bakalan Oke Bakalan kayak gitu doang Ngasih damage Pas lagi Ini ya Lompat Dar Dar ada damage ya Cuman Lu liat dah Gak ada animasinya gitu coy Pas ancang-ancang liat nih Lah Kayak bengong Terus ultima dia lompat Dar Udah gitu aja gitu Buat hero ini Buat terakhir Gua ambil dari Extraordinary One Sebenernya nih Skill nya gak ubah-ubah amat Cuman Hero ini tuh hero rubah gitu ya Karena dia waifu Dan dia lucu Pake baju sekolah School uniform Genrenya mantep banget nih Kalau dicari ya kan Jadinya gua masukin Berbuntut lagi Hero ini Namanya tuh Tamago Dan skill nya tuh Fox Fox Leavish Ultimate nya Fox Mesh Jadi karena dia masih ada Genre-genre rubahnya Gua masukin ke list Hero yang punya kekuatan rubah Dan bentuknya kayak gini Sebenernya sih Kalau misalkan ngomongin bentuk Dia lebih mirip ke kucing ya Dan juga kalau misalkan kayak gini Itu lebih mirip sama Koska Yang ada di Fanglory Kalau misalkan lu tau Sebenernya sih buat skill nya tuh Gak rubah-rubah amat gitu ya Cuman dia kayak Cosplay jadi rubah aja Ada buntutnya Ada sorong tangannya gitu kan Tangannya pun bukan dari rubah banget Mungkin dia punipun Yang lagi cosplay jadi Rubah begini gitu kan ya Kita bakal liat dari skill nya Skill 1 kayak gini Dan bulak balik Kalau misalkan kena karam musuh Karena kalau misalkan gak kena karam musuh Dia gak bulak balik Skill 2 nya dia lompat Dan juga kalau misalkan dia full charge Ini karena bisa di charge Bakal ada efek knock up nya Begitu Ya ultimate nya kayak begini Ya Dia kena knock upin musuh ya Ada tangan dari bawahnya Terus ada aura apa gitu Terus buntutnya pun jadi 3 Disini rubahnya Si Tamago nya Terus kalau misalkan dia itu Di combo ya Berarti bakal jadi GG Dar Dar 2 kali kena knock up Anjing Ya ini seru lah Buat dimainin ini seru lah Ya buat namain Wifi juga lah Buat kalian mungkin yang gak main Extra Ordinary Wands Ya mungkin itu aja buat list hari ini Nanti gue bakal cari-cari lagi MOBA Karena lumayan susah Dan ternyata banyak banget ya kan Dari MOBA Multiverse ini Cuman gue tau nih Suatu saat pasti bakal abis juga Ide gue Cuman ya Thank you banget Yang udah antusias Buat nontonin video-video MOBA Multiverse Dan jangan lupa juga Buat di like Share Dan juga subscribe channel ini Karena bentar lagi 100 ribu subscriber Ya mungkin itu ya dari gue Thank you udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax